Selamat datang di channel Yudha Gani Mobil Hari ini saya mau review mobil pesanan Pak Johan dari Tangerang Honda Freed tipe E PSD facelift pertama tahun 2013 Transmisi otomatis Di channel ini selain anda bisa pesan mobil bekas sesuai yang anda cari Anda juga bisa dapat referensi mulai dari update harga pasaran Saat ini dapat informasi kondisi mobil bekas dan cara pengecekannya Oke langsung saja mari kita akan mulai review mobilnya Jika anda pesan mobil di kami Ini mobilnya saya akan review cara detail seperti ini Ini untuk data kami dan data pemesan Beginilah kondisi mobil yang baru kita dapatkan Untuk perbaikan atau rapi-rapinya kami bisa bantu bereskan Jadi pastinya ada perbedaan ketika unit ini dikirim ke rumah pemesan Saya akan bahas kondisinya mulai dari eksteriornya Hotline bagian kanan ini utuh Tidak ada yang pecah Bumper depan ini sudah pernah di cat ulang Pengecatan ulangnya baik Dan saat ini ada seperti bule seperti ini Ini tidak bisa dipoles karena cat ngelotok Overall tidak ada pecah parah Hanya ada bule seperti ini Jika ingin mulus total di cat ulang Poglem bagian kanan ini utuh Grillnya, chromenya masih baik Bumper depan ini overall tidak ada pecah parah Hanya ada bule dan baret halus Tapi tidak bisa dipoles Jika ingin sempurna, mulus total Di cat ulang Hitungannya satu bumper, satu panel 500 ribu Poglem bagian kiri utuh Hotline bagian kiri sama utuh Dan untuk kap mesin Kondisi catnya baik Saya akan ukur ketebalannya dengan alat coating thickness 81,4 micron Jadi masih original cat dari kap mesin ini Velgnya masih original 15 inci Dengan profil ban 185-65R15 Produksi bannya di tahun 2022 Pas saya pakai ban itu 4-5 tahun Produksi di tahun 2022 Jelas layak sekali dipakai Ketebalan juga masih di 7,74 mm Jadi masih bagus sekali untuk ban Depan kanan ini Layak sekali dipakai Velg juga kondisinya Catnya baik Masih original catnya Linar fender bagian kanan ini utuh Dan untuk kampas rem bagian depan kanan Kampas remnya di atas besinya di bawah Sudah tipis dari besinya Jadi untuk kampas rem bagian depan Minta waktunya diganti Sudah saya sampaikan kepada pemesan Untuk penggantian kampas rem Depan kanan kiri satu set itu di 600 ribu Fender depan kanan Kondisi catnya baik Dan catnya masih original Ini ketebalan catnya 80,5 mikron Spion bagian kanan ini Ada barat yang tidak bisa dipoles di bagian bawah ini Jadi jika ingin mulus total di cat tulang Mikasen Ada yang retak garis seperti ini Sedikit sekali belum masuk air Sebenarnya masih layak Tapi jika mau diganti Bisa Satu mikasen berikut dengan pasang Itu 150 ribu Pilar-pilar ini Kondisi catnya baik Dan catnya masih original Ini 79,0 mikron Masih original bagian atas 96,2 mikron Masih original sama Tidak ada lecet Jamur bisa hilang dipoles Antena utuh Ban belakang bagian kanan Produksi di tahun 2021 Ketebalannya saya akan ukur 7,58 mm Masih bagus sekali untuk ban belakang kanan ini Layak sekali dipakai Felg bagian belakang kanan ini Di samping-samping ada yang lecet Seperti ini Overall tidak ada pecah Tidak bengkang Catnya masih original Tapi jika mau di cat tulang bisa Hitungannya satu velg 150 ribu Fender belakang kanan Kondisi catnya baik Dan masih original 74,4 mikron Pintu belakang kanan Ada baret di bagian ini Baret halus bisa hilang dipoles Dan masih original Kemudian pintu bagian driver Di selah-selah saja ada yang lecet Ini bekas membuka pintu Kena tembok Tidak bisa dipoles karena luka Jadi jika ingin di cat tulang Satu panel Dan catnya masih original 81,2 mikron Rata-rata masih original Dan untuk semua pilar juga utuh Adalah titik pabrikannya seperti ini Jadi mobil ini jelas Belum pernah ngeguling Belum pernah ada tabrakan keras dari samping Karena masih utuh Dan silar pintu ini juga pasti utuh Karena catnya masih original Jadi jelas bagian samping kanan mobil ini Tidak ada bekas tabrakan keras dari samping Karena catnya rata-rata masih full original Dan ini untuk bagian belakangnya Stop lamp bagian kanan ini utuh Hanya dia masuk air Ini dari silennya bocor Bisa dibongkar Kemudian dibersihkan dalamnya Airnya kemudian disilen ulang Satu lampu 100 ribu Bagasi belakang ini Kondisi catnya baik Ketebalan catnya 79,7 mikron Masih original Utuh Bumper belakang ini Sudah pernah dicat ulang Kondisi saat ini Baik Hanya seperti ini ya Seperti jamur bule Seperti ini Nanti kita akan coba koles dulu Mudah-mudahan hilang Masuknya di salon Tapi juga memang tidak bisa dipoles Karena bule Terkena noda seperti ini ya Dicat ulang satu bumper Hitungannya Pegas hidroliknya Kiri dan kanan Masih bisa menahan bagasi Tandanya masih bagus Dan ini untuk bagian Bagasi belakangnya Trim bagian kanan ini Utuh Bagian kiri Utuh Karpetnya juga masih original Ini hanya di cover Nah ini Karpet originalnya Disini hanya kotor Bisa hilang nanti Di salon Bahan serep Posisinya di bawah sini Saya akan ukur Ketebalan bahan serepnya 5,16 mm Jadi untuk bahan serep Layak dipakai Sealer bagasi belakang ini Sudah pasti utuh Karena catnya masih original Dan ini untuk Rear crossmembernya Masih sangat presisi Jadi jelas Mobil ini bagian belakangnya Belum pernah ada bekas Tabrakan keras dari belakang Karena mulai dari Cat bagasinya masih original Silarnya utuh Dan rear Crossmembernya utuh Bahan belakang bagian kiri Produksi di tahun 2021 Sama rata dengan Belakang kanan Masih layak sekali dipakai Untuk pengereman bagian belakang Tromol Sudah kita cek kanan kiri Kampas remnya mulai dari Parking brake dan rem Untuk kampas rem bagian belakang Masih bagus Cat velg bagian belakang kiri ini Sama hanya di samping-samping Ada yang lecet Overall tidak ada pecah para Tidak bengkang Fender belakang kiri Kondisi catnya baik Sama rata-rata masih original Catnya 81,1 micron Pintu Belakang kiri Nah disini ada yang luka Tidak bisa dipoles Jika mau di cat ulang Hitungannya satu panel Catnya masih original Belum pernah di cat ulang Ini 88,0 micron Bagian pintu Depan kiri Sama ada luka-luka juga Tidak bisa dipoles Karena luka Tapi sedikit sekali ya Tidak ada pecah para Pintu depan kiri sama Catnya masih original 84,9 micron Spion bagian kiri Barat halus bisa hilang dipoles Dan mikasen Bagian kiri ini Sama ada retak sedikit Di bagian ini Retak rambut Belum masuk air Belum masuk air Jadi bagian ini juga bisa dilewat Tapi jika mau diganti juga bisa langsung Jika ingin sempurna mulus Kanan kiri jadi 300 ribu Karena satu mikasen yang berikut dengan pasang 150 ribu Spakbor depan kiri Kondisi catnya baik Dan catnya masih original 76,4 micron Kemudian Ban depan bagian kiri Produksi di tahun 2022 Sama rata dengan Depan kanan Kondisinya Layak sekali dipakai Ketebalan juga di 7mm Velg depan Kiri Ada barat-barat juga sama Saya lihat Ada 3 velg ya Hitungannya jika mau di cat ulang Satu velgnya 150 ribu Jadi tinggal dikalikan saja Kampas rem bagian kanan kan tipis Bagian kiri juga pasti tipis Karena setiap penggantian kampas rem Itu satu set Nah ini ya Kampas remnya di Atas besinya di bawah Jadi kampas rem kanan kiri Baiknya diganti Karena jika sudah tipis Tidak langsung diganti Itu bisa Memakan disk breaknya Untuk penggantian kampas rem Yang saya jelaskan tadi 600 ribu kanan kiri Dinar fender bagian kiri Utuh Untuk perbaikan eksterior Mobil ini Saya hitung ada 3 panel Satu panelnya Itu di 500 ribu Jadi hitungannya Satu bumper Itu satu panel Jadi jika mau di cat ulang Semuanya Keliling 3 panel itu Di 1.500.000 Kemudian velg Beberapa 3 velg Ada yang lecet Hitungannya Velg itu 4 velg 500 ribu Jadi perbaikannya Mobil ini Di 2 juta Jika pemesan tidak masalah Di bodi lecet Bisa dilewat Ini bukan PR fatal Lumayan 2 juta Untuk nyalon sih Perlu Untuk menghilangkan Noda Kemudian barat halus Di bodi Itu Masuknya di Poles Kemudian nyalon itu Total berikut dengan Interior Ruang mesin Bagasi belakang Untuk jenis MPV Atau SUV Di tukang salon Langganan saya 700 ribu Kemudian mobil ini Rata-rata Cetnya masih Original Yang pernah di cetulang Hanya bumper Depan belakang Jadi jelas Tidak ada bekas Tabrakan keras Di mobil ini Mesinnya 1.500 cc 4 silinder EV-TEC Tenaganya 118 PS Torsinya 146 Nm Tenaga dan torsi Tersebut Disalurkan Kedua roda Depan Lewat mobil ini Transmisi otomatis Konvensional 5 speed Dan untuk Konsumsi Bahan bakarnya Review test Rata-rata Dalam kota 12-13 km Per liter Dan untuk Rute luar kota 14-15 km Per liter Dan ini Suara mesinnya Halus Standart Normal Tidak ada Suara-suara kasar Dari dalam Mesin ini juga Tidak ada Asap keluar Tidak ada Olidana air Mengumpul Dan tidak ada Kerak-kerak Jadi jelas Mesinnya Bagus Pembakarannya Masih sempurna Radiator ini Masih menggunakan Air Kulan Jadi masih Bagus Pendinginannya Mesinnya juga Bersih sekali Mobil ini Sepertinya baru Di salon Untuk packing Dan seal Di bagian Engine Packing cover valve Kering Gearbox Atas Kering Dan ini Untuk bagian Bawahnya Seal Asroda Giri Kering Carter Gearbox Matic Kering Seal Kering Seal Asroda Bagian kanan Kering Carter Mesin Kering Mobil ini Kilometernya 82.000 Dan untuk Catatan penggantian Oli berikutnya Tidak ada Catatannya Oli mesin Tidak ada Oli Transfisi Otomatis Tidak ada Dan ini Hasil tes Masing-masing Olinya Untuk di Deepstick Olinya ada Tidak tekor Sesuai Di takerannya Ini hasil tes Oli Mesinnya Kita tunggu Beberapa saat Alat ini Sedang Membaca Olinya 46.8% Bagus Tidak tekor Olinya masih baik Hanya tidak ada Catatannya Jadi baiknya diganti Agar pemesan tahu Ganti oli Berikutnya itu Kapan Ini diganti Normal Biasanya Tapi catatannya itu Tidak disimpan Dan untuk Gearbox AT Konvensional Bisa dicek Ada dipstick Olinya Sama olinya Sesuai Di takerannya Kita tunggu Beberapa saat Alat ini Sedang membaca Olinya 30.4% Alat ini Menunjukkan oke Tapi tidak ada Catatannya Penggantian oli Transbisi otomatis Itu biasanya Di kilometer 50 ribuan Ketemu lagi 100 ribu Karena tidak ada Catatannya Takutnya di kilometer 50 ribu Tidak diganti Jadi saya sarankan Untuk diganti Oli Transbisi otomatis Untuk penggantian Normal 500 ribu Dan jika mau Di flushing Ke bengkela resmi Itu di 1,2 juta Jadi tergantung Pemesannya Untuk minyak krem Menggunakan jenis Minyak krem Dot 3 Ini ya Di 1,4% Alat ini Menunjukkan oke Tidak ada Kadar air yang tinggi Jadi sepertinya Pernah dikuras Minyak kremnya Masih bagus Aki menggunakan Merk Tandar 35 Amper 12 volt Ini hasil tes Akinya Menggunakan Aki kering CCA 300 Please white Good Masih bagus sekali Akinya Aki juga sama Dengan ban 4-5 tahun Pemakaiannya Kemudian untuk Cup mesin ini Belum pernah dibuka Silarnya utuh Cat dalam cup mesin ini Juga masih original Apron Cross member depan Last titik Fabrikan Bullhead U2 Jadi jelas Mombor ini Bagian depannya Juga tidak ada Bekas tabrakan keras Kunci masih dapat 2 Masih original Dan untuk Remote nya Dapat 1 Ini kata onarnya Dari barunya Juga dapat 1 Tapi saya tanya Ke spesialis kunci Itu bisa dibuatkan Seperti ini Harganya memang Agak mahal Karena sudah Immobilizer Dan bisa Membuka pintu Sliding door 1 juta jika mau Dibuatkan Remote cadangan Remote nya masih aktif Kemudian untuk Membuka pintu Kanan Kiri Semuanya masih aktif Ini untuk kanan Dan ini untuk kirinya Ditekan yang lama Seperti ini Inilah door trim Bagian driver Detailnya utuh Tidak ada yang cacat Di bagian ini Sudah di Retrim Permanen Bagus Jahitannya Double stick Dan rapi Kaca film Bagian driver Ada yang Lemnya sudah Melupas Melupas Dan lecet Untuk kaca film Penggantian Jika mau Satu bagian Itu Seratus ribu Ada yang Merk-merk mahal Itu di 250 ribu Satu Kaca Dan untuk Power window nya Autonya masih aktif Kaca depan ini Tidak ada yang Barret Untuk kaca film nya Sama Ada lem yang Melupas Melupas Seperti ini Detailnya kurang Rapi lah Untuk kaca film nya Kemudian Kaca film bagian Depan kiri Beberapa ada yang Masih bagus Power window nya aktif Kaca film bagian Belakang kiri Sama ada beberapa Lem yang Lepas Power window nya aktif Kaca film bagian Bagasi belakang Bagus Kaca film bagian Belakang kanan Beberapa ada yang Lepas Sama Lem nya Power window nya aktif Untuk penggantian Kaca film Jika mau semuanya Full Memakai bahan biasa Itu di 500 ribu Ada yang Bahannya lebih bagus Itu 800 ribu Sampai di 1.500.000 Jadi tergantung Pemesannya Untuk electric mirror Power retrack Semuanya aktif Tombol nya disini Power retrack Bagian kanan ini aktif Electric mirror nya Bagian kanan ini Juga aktif Semuanya berfungsi Dengan baik Bagian kiri Electric power retrack nya Aktif Electric mirror nya Bagian kiri Sama berfungsi Dengan baik Door trim Depan kiri Sama di Retrim Kondisinya utuh Tidak ada yang cacat Plafon bagian depan ini Kondisinya utuh Tidak ada yang cacat Jok nya Sama Sudah di Retrim Ada Noda Di bagian ini Sudah saya jelaskan Kepada pemesan Nanti kita akan coba Salon dulu Salon hitungannya Tadi berikut dengan Bodi 700 ribu Mudah-mudahan hilang Tapi jika Tidak bisa hilang Misalnya Bisa diganti Per baris Per bahan ini Ini memakai Bahan MBTEC 200 ribu Per baris Jika mau diganti Aram rice nya Masih bagus Dan jok bagian Driver ini Sama Ada tinta Di bagian ini Tapi mudah-mudahan Hilang ya Nanti kita akan coba Salon dulu Bawahnya juga Di cover Carpetory nya ada Kemudian untuk Tombol membuka pintu Sliding door Kanan kiri Posisinya disini Kita akan coba Membuka pintu Bagian kanan Aktif Trim bagian kanan ini Utuh Tidak ada yang Cacat Bagian kiri Utuh Tidak ada yang Cacat Plafon bagian Baris kedua ini Kondisinya utuh Tidak ada yang Cacat Ventilasi AC nya Juga masih Utuh Kemudian jok Baris kedua Captain seat Kondisinya baik Tidak ada yang Cacat Aram rice nya Masih pada baik Bagian kanan juga Sama Kondisinya Tidak ada Sobek Tidak ada Pecah Trim belakang Baris ketiga Bagian kiri Detailnya utuh Tidak ada yang Cacat Jok baris ketiga ini Kondisinya utuh Tidak ada yang Cacat Trim belakang Kanan Kondisinya utuh Tidak ada yang Cacat Plafon bagian Baris ketiga ini Kondisinya utuh Tidak ada yang Cacat Besi besi di bawah Jok ini Tidak ada karat Besi besi di atas Dashboard juga Sama Tidak ada karat Marker Pabrikan juga Masih pada ada Jadi jelas Mobil ini Tidak bekas banjir Dan ini surat-suratnya Pajak per tahunnya Mobil ini 3.300.000 PKB Saat ini pajaknya hidup Bulan 3 2023 Platnya juga sama 2023 Mobil ini tangan kedua Balik nama di tahun 2018 Kelengkapannya Stenka BPKB Faktur Kata onernya Ditahan di samsat Pas waktu balik nama Itu sudah seringnya Seperti itu Untuk faktur itu Kalau menurut saya Tidak terlalu penting ya Biasanya jika BPKB ini Mau di leasing Ke bank Itu butuh faktur Untuk lampiran Dan saya juga bisa ngurus Bisa saya ambilkan fakturnya Biayanya 500.000 Jika memang Pemesan butuh faktur Kas liahnya Sudah kita cek semua BPKB ini SNK ini Nomor angka dan mesin Juga semuanya sesuai Dan ini hasil Diagnosanya Di sini kita akan pilih Honda Fried Diagnosa All system Diagnosa auto scan Scan sedang berlangsung Kita akan tunggu Sampai 100% Oke sudah 100% Engine bagus AT bagus ABS bagus Airbag bagus Semuanya pas No fault Jadi jelas ya Mobil ini Tidak ada problem data Dan tidak ada sensor yang mati Jadi jelas Kelistrikannya Mobil ini bagus Kilometernya 82.000 Dan ini untuk kondisi setirnya Kulit jeruk Kenceng Emblem Honda ini juga Chrome nya masih bagus Pedala rem Gas Tidak ada yang habis total Mobil ini tidak ada Buku servisnya Jadi untuk mengecek Kilometer original Atau tidak Itu pertama kita harus Ada buku servisnya Kemudian Harus servis Rekor Dari tahun ke tahun Harus ada History servisnya Meskipun ada buku servisnya Tapi jika tidak selalu Servis ke bengkel Resmi Itu tidak bisa dikatakan Mobil itu Servis record Jadi untuk mengecek Kilometer yang Tidak record Seperti ini Kita paling lihat Dari ciri-ciri setir Dan ini Setirnya masih bagus sekali Kulit jeruk Kemudian bedala rem Dan gas juga tidak ada Yang habis total Dan mobil ini Cetnya masih Rata-rata original Itu juga poin Kilometer 82.000 Masuk akal Dan untuk gantungan Catatan oli Juga tidak ada Biasanya kan Ngegantung di stick wiper Tadi sudah kita tester Oli mesin Dan metiknya Masih oke Hanya nilai yang terendah Itu oli Transfisi otomatis Jadi baiknya diganti Untuk flushing itu Bisa di soft and drive Itu di 1,2 juta Dan ini indikatornya Tidak ada yang dimatikan Semuanya hidup Ketika mesin Belum kita nyalakan Saya akan nyalakan mesinnya Indikator check engine Tekanan oli Aki ABS Airbag Semuanya mati Ketika mesin hidup Itu tandanya Kelistrikannya normal Dan tadi kita sudah Diagdosa Hasilnya bagus semua Tidak ada problem data Dan tidak ada sensor yang mati Jadi jelas Kelistrikannya Mobil ini bagus Power steering ini Juga enteng Ini saya memakai Tangan kiri Plakson aktif Wiper depan ini aktif Airnya masih hidup Ngipasnya Wipernya masih detail Wiper belakang aktif Airnya juga masih hidup Ngipasnya juga masih detail Ventilasi AC bagian kanan ini Utuh Di pilar A Ada Twitter Ini custom Bagian kiri juga dapat Aktif Speakernya Ventilasi AC bagian Kiri utuh Laci juga masih pada utuh Ventilasi AC bagian tengah ini Kanan dan kiri Utuh Dan untuk head unit Sudah diganti Monitor aftermarket 9 inci Sayangnya tidak ada Kamera mundur Jika mau dipasang Kamera mundur Saya juga bisa bantu Karena disini ada Tim untuk Upgrade head unit Untuk pemasangan Kamera mundur 300 ribu Head unitnya masih aktif Untuk transisi otomatisnya Sudah saya coba Mulai dari mesin dingin Sampai panas Masih normal Sudah ada Siflock untuk parkir paralel Dan untuk AC nya juga dingin Saya akan Tes dengan Alat termometer Dan kecepatan angin Dari 30,8 derajat celcius Kita akan tempelkan disini AC itu mulai dari 19 derajat celcius Sampai di 26 derajat celcius Itu termasuknya AC nya masih dingin Dan saat ini Sudah dapat di 25,5 derajat celcius Ini juga masih Bisa akan turun lagi Karena baru kita tempel Jadi jelas Mobil ini AC nya dingin Nanti saya akan Perlihatkan AC belakangnya Disini ada Satu buah Cup holder Masih utuh Di paling bawah sini Ada power outlet 12 volt Masih rapi Seat belt Ini juga keadaannya Fungsinya masih bagus Kemudian Hand grip model retrek Keadaannya Fungsinya masih bagus Sun visor bagian Penumpang depan Ada kaca Kondisinya masih bagus Lampu Sudah diganti LED Kondisinya masih bagus Sepian tengah D-neck Sun visor bagian driver Kondisinya bagus Dan ada Panity mirror sama Saya akan posisikan Di kecepatan 1 Kecepatan 1 Dapat di 3,2 Bagus AC itu mulai dari 19 derajat celcius Sampai di 26 derajat celcius Itu termasuknya AC nya masih dingin Dan saat ini Sudah dapat di 23,9 derajat celcius Jadi jelas AC belakangnya Juga dingin Jadi beginilah Kondisi mobil Pesanan Pak Johan Dari Tangerang Untuk kaki-kaki Mobil ini Ada perbaikan Ada suara Di bagian Depan 2 titik Dan Saya cek juga Steering rack nya Busing nya Minta waktunya diganti Jadi untuk kaki-kaki Mobil ini Saya pahitkan 2 juta 500 Mobil ini Layak sekali dibeli Pertama tidak ada Bekas tabrakan keras Tidak bekas banjir Dan kilometer juga Tidak tinggi Ketiga poin tersebut Di mobil bekas Itu sudah bagus sekali Yang namanya Mobil bekas dipakai Yang bekas tabrakan Banyak Yang bekas banjir Juga ada Yang kilometernya Sangat tinggi sekali Juga banyak Tapi yang Seperti itu Kita hindari Jadi unit Seperti inilah Yang kita akan Rekomendasikan kepada Pemesan Jadi mobil ini Masuk di kategori Mobil yang Layak sekali dibeli Tahirnya masih Di batas wajar Untuk pembelian Mobil ini Di angka 158 juta Kemudian Untuk rapi-rapi Jasa Total di 177 juta 500 Jadi jika Anda Ingin pesan unit Seperti ini di kami Untuk update harga Saat ini Honda Freed Tipe E Powers leading door Tahun 2013 Facelift Untuk update harga Saat ini Siapkan dana aman Di 170 juta Sampai 180 juta Dana tersebut Sudah aman Sudah ada spare dana Untuk rapi-rapi unitnya Kemudian kita Terbuka Tidak ada yang kita Tutup-tutupi Pemesan mau cari unitnya Sendiri silahkan Di OLX Atau di Marketplace Facebook Kemudian pemesan juga bisa Langsung nawar sendiri Ke owner-nya Ke pemiliknya Jadi jika memang Pemesan bisa nawar Dapat harganya murah Kemudian lagi rezeki Misalnya dapat Mobil PR-nya yang Sedikit sekali Kemudian beberapa Misalnya PR-nya Mau dilewat Jelas Dana 180 juta pun Pastinya akan ada Sisa Terima kasih banyak Yang sudah menyaksikan video ini Sampai habis Jika Anda tertarik Dengan channel ini Dan ingin mengikuti Video-video kami berikutnya Silahkan Anda subscribe Tekan juga loncengnya Agar dapat notifikasi Ketika kami upload video terbaru Kemudian untuk Seputar pertanyaan Mobil bekas Misalnya Anda Sedang cari mobil apa Anda punya budget segini Pengen dapat mobil apa Anda bisa tanyakan Di postingan terbaru Instagram saya Nanti saya akan balas Di situ Dan untuk kontak Pemesanan Bisa dilihat Langsung kontaknya Ada di sini Ingat nomor ini Hanya ada satu Yang saya pajang Di video YouTube ini Dan di bio Instagram Tidak ada nomor lagi Hanya ada nomor ini saja Hati-hati dalam Berbelanja online Kemudian untuk Masuk proses di pesanan Satu bulan Saya buka pesanan Satu sampai dua kali Di setiap lima list Pesanan tersisa Jadi silahkan Jika Anda ingin pesan Mobil di kami Pertama Boots up Jelaskan mobil apa Yang dipesan Nanti kita akan Jelaskan total harganya Kita akan kirim Prosedurnya Jika Anda sudah setuju Dengan harga yang kita Sampaikan Sudah setuju dengan Prosedurnya Sudah fix Mau masuk pesanan Silahkan Konfirmasi waiting list Dan booking slot Karena di hari buka pesanan Yang kita akan kabar Yang sudah waiting list Silahkan ditunggu sampai Lima list pesanan Tersisa Untuk melihat update Kapan lima list pesanan Tersisanya Di story Instagram saya Dan di status Wots up Ketika Anda sudah Wots up kami Kita akan shift Jadi Anda sudah bisa Lihat story Wots up kami Mohon maaf Jika ada yang belum Kami balas pesan Wots up nya Karena memang kami Balasnya bertahap Satu per satu Silahkan ditunggu Pasti kita akan Balas pesan Anda Oke terima kasih banyak Sampai berjumpa Di video saya selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya